Distrik DKI kan sudah mengeluarkan kebijakan Pak Husein, menambah kuota siswa dengan jalur zonasi BINA RW. Pendapat dari relawan PPDB sendiri ini seperti apa? Apakah ini juga bukan solusi Pak Husein? Kalau menurut kami itu bukan menyelesaikan masalah ya, malah menambah masalah. Itu yang dikutuk hanya 115 RW kan, dikutuk sama 115 sekolah itu. Sedangkan RW di Jakarta itu ada 2.700. Jadi hanya berapa persen itu? Kecil sekali. Berarti tidak adil buat penduduk yang di RW-nya itu atau anak-anak yang di RW-nya itu nggak ada sekolah. Sedangkan 5 persen itu dari sisi jumlah, kalau dari SMA ya, dari SMA sekarang kan kapasitasnya 28.000 ya. Kalau 5 persen berarti 1.400 laku yang disediakan dalam BINA RW. Sedangkan total ini kami yang intung dari siswa lulusan SMP ke SMA itu, kami perkirakan lebih dari 50.000 lulusan SMP negeri yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Artinya tidak memencahkan masalah, tapi menambah masalah baru. Kalau dibilang solusi, ini bukan solusi yang terbaik. Tapi perlu digarisbawahi, masalah dari semua kekisruhan ini adalah daya tampung, Mas Indra. Daya tampung sekolah yang tidak bisa menampung semua lulusan daripada anak murid. Oleh karena itu, mau pakai cara apapun, pasti akan ada kekisruhan. Jadi mau pakai usia, mau pakai umur, mau pakai jarak, pasti ada yang tidak tertampung. Terima kasih telah menonton!